selamat menikmati untuk soal 15A disini ada 2 bangun tabung yang sebangun dimana diketahui L1 nya L1 sama dengan 96 cm persegi untuk T1 nya ini sama dengan 12 cm diketahui L2 disini 12P cm persegi dan yang ditanyakan adalah R berarti yang ditanyakan adalah R2 yang ditanyakan R2 dalam satuan cm baik ibu bahas soal nomor 15A ini anak-anak perlu anak-anak ketahui di materi sebelumnya disini apabila untuk 2 bangun ruang yang sebangun apabila diketahui disini R1 per R2 sama dengan T1 per T2 ini sama dengan K ini maka L1 per L2 ini sama dengan K kuadrat selanjutnya selanjutnya disini yang diketahui adalah T1 anak-anak maka nanti kita cari T2 nya yang bisa dicari T2 nya berdasarkan L1 per L2 disini ibu tuliskan disini L1 per L2 sama dengan K kuadrat L1 nya tadi 96P cm persegi per 12P cm persegi ini sama dengan K kuadrat ibu cara-cara satanya sudah sama dibagi P1 dibagi P1 dibagi 12 1 dibagi 12 8 posisinya berarti K kuadrat ini sama dengan ibu pindah ruas disini 8 persatu sama dengan 8 K kuadratnya sama dengan 8 berarti K sama dengan akar kuadrat dari 8 bisa kita simpulkan bahwa disini T1 per T2 ini sama dengan K T1 nya tadi ibu tuliskan dulu T1 per T2 ini sama dengan akar kuadrat 8 selanjutnya T1 nya tadi sudah ada anak-anak 12 ini per per 8 per akar 8 per akar kuadrat 8 ibu pindah ruas disini akar kuadrat 8 sama dengan T2 ini ibu rasionalkan dulu ibu pindah ruas ke kiri T2 sama dengan 12 per akar kuadrat 8 ini selanjutnya kita rasionalkan penyebutnya seperti ini dikali akar 8 agar penyebutnya tidak dalam bentuk akar kuadrat menjadi 12 akar 8 per akar 8 dikali akar 8 sama dengan 8 ibu sederhanakan dulu disini 8 sama dengan ini 4 dikali 2 seperti ini bentuknya menjadi per disini 12 dikali ini per 8 anak-anak tadi ini per 8 belum 4 di akar jadi 2 per 2 akar 2 per 8 kita sederhanakan dibagi 4 dapat 2 dibagi 4 dapat 3 bagi 2 1 dibagi 2 1 tinggal 3 akar 2 ini adalah T2 nya 3 akar 2 cm selanjutnya kita diminta untuk mencari R2 nya anak-anak kita masukkan saja ke dalam rumus ini rumus luas luas dari tabung tadi diketahui 12 cm persegi untuk L2 nya kita masukkan ke rumus luas saja anak-anak ini 2 PR2 plus T2 ditambah R2 ini sama dengan L2 2 PRT plus R 2 PR2 T2 sudah diketahui tadi 3 akar 2 3 akar 2 ditambah dengan R2 ini sama dengan L2 nya tadi 12 P P dengan P boleh kita sederhanakan dibagi P dibagi P1 dibagi 21 dibagi 26 tinggal ini kita kalikan berarti 3 akar 2 R2 ditambah dengan R2 kali R2 R2 kuadrat ibu pindah ruas dikurang 6 ini sama dengan 0 ibu pindahkan R 2 kuadrat ditambah 3 akar 2 R2 dikurang 6 sama dengan 0 ini kita untuk mencari nilai R2 kita gunakan rumus ABC anak-anak ini karena sulit kalau dengan pemfaktoran berarti A nya di sini 1 A sama dengan 1 B nya sama dengan 3 akar 2 dan C nya sama dengan negatif 6 kita masukkan rumus R1 R1 maksudnya R ke 1 dan 2 maksudnya seperti ini nilai R anak-anak ini sama dengan negatif B plus minus akar kuadrat B kuadrat min 4 A C per 2 A kita masukkan nilainya negatif 3 akar 2 plus minus akar kuadrat B nya tadi 3 akar akar 2 kuadrat dikurang 4 hanya 1 C negatif 6 ini per 2 dikali 1 hanya 1 Ibu 42 diketahui diketahui ada 2 bangun kerucut yang sebangun dan sudah diketahui untuk V1 nya V1 sama dengan 12 pi meter kubik D1 nya diameter ke satu ini 8 meter berarti bisa diketahui R1 adalah setengah dari D1 yaitu 4 meter selanjutnya disini diketahui V2 nya sama dengan 324 pi meter kubik yang ditanyakan adalah S nya anak-anak disini garis pelukisnya disini dalam satuan meter baik Ibu jelaskan soal nomor 15 B ini anak-anak untuk bangun ruang yang sebangun berlaku rumus R1 per R2 sama dengan T1 per T2 ini sama dengan K maka V1 per V2 ini sama dengan K pangkat 3 sehingga nilai K ini sama dengan akar pangkat 3 dari V1 per V2 baik kita cari nilai K dengan membandingkan V1 per V2 K sama dengan akar pangkat 3 dari V1 nya tadi 12 pi per karena satuannya sudah sama meter tidak Ibu tulis V2 nya adalah 324 pi ini Ibu sederhanakan akar pangkat 3 dari dibagi pi dibagi pi dibagi 12 27 27 1 per 27 seperti ini kita sederhanakan akar pangkat 3 dari 1 per 27 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per akar pangkat 3 dari 27 akar pangkat 3 dari 1 ini sama dengan 1 akar pangkat 3 dari 27 ini sama dengan 3 jadi nilai k nya 1 per 3 k 1 per 3 kita cari R2 anak-anak disini R1 per R2 sama dengan 1 per 3 kita cari R2 ini R2 sama dengan R1 nya tadi 4 4 ibu pindah ruas jadi 3 R2 ini sama dengan 12 satu nya tadi meter anak-anak 12 R2 sama dengan 12 meter ini selanjutnya kita cari T2 untuk bisa mencari S kita cari T2 anak-anak untuk mencari T2 kita masukkan ke dalam rumus volume dari volume dari kerucut yaitu 1 per 3 pi R2 kuadrat dikali T2 ini sama dengan V2 ini kita masukkan nilainya 1 per 3 dari pi R2 nya tadi sudah ketemu 12 kuadrat T2 sama dengan V2 nya tadi 324 324 kita sederhanakan dibagi pi 1 dibagi pi 1 disini ini ibu pindah ruaskan 1 per 3 12 kuadrat ini 144 T2 sama dengan 324 T2 sama dengan 324 dikali 3 ini ibu pindah ruas per 144 kita sederhanakan dibagi 36 ibu diberi keterangan disini dibagi 36 disini dapat 4 disini dibagi 36 dapat 9 disini 9 dikali 327 per 4 T2 nya 27 per 4 meter ibu dalam bentuk seperti ini saja dulu selanjutnya kita cari S nya anak-anak kita cari S S sama dengan akar kuadrat dari T kuadrat ditambah R kuadrat akar kuadrat dari T kuadrat sama dengan 27 per 4 dikuadratkan ditambah R nya adalah 12 kuadrat ini ibu selesaikan dulu akar kuadrat dari 27 per 4 kuadrat kan berarti 27 per 4 anak-anak ditambah dengan 144 kita jadikan per 4 semua kita jadikan per 4 berarti 27 ditambah 100 144 dikali 4 144 dikali 4 1 16 15 576 ini sama dengan akar kuadrat dari ditambah ditambah dengan 27 1 0 603 603 per 4 ini kalau kita sederhanakan lagi bisa kita sederhanakan menjadi 603 itu sama dengan 9 dikali 67 anak-anak per 4 ini akarnya di luar seperti ini ibu ulangi lagi seperti ini bentuknya sama dengan akar kuadrat dari 9 dikali 67 disini per 4 gitu atau per 4 panjang juga boleh sama dengan 9 di akar itu 3 4 di akar 2 akar 67 meter ini untuk nilai S nya kita tuliskan dulu S disini biar anak-anak tidak bingung 0 15 C anak-anak dari jawaban 15 A dan 15 B kesimpulan apa yang dapat diperoleh baik ibu bahas soal nomor 15 C ini dari 15 A dulu ini tadi diketahui L1 per L2 ini sama dengan 96 B per 12 B kita sederhanakan dibagi B1 dibagi B1 dibagi 12 1 dibagi 28 8 sama dengan 8 per 1 sama dengan 8 ini ibu namakan dengan 8 merupakan konstanta ibu nyatakan dalam M selanjutnya tadi T1 per T2 nya tadi sudah diketahui sama dengan akar 8 anak-anak ini atau ibu tuliskan kembali biar anak-anak tidak bingung T1 per T2 nya sama dengan akar 8 atau biar mudah saja langsung akar 8 akar 8 ini sama dengan akar dari kalau ini 8 nya M berarti akar dari M begini saja nanti bisa anak-anak mengoreksi kembali apa benar T1 per T2 nya sama dengan akar 8 ada di 15 A anak-anak selanjutnya dari 15 B dari 15 B B 1 per V2 ini sama dengan 12 P per 324 P ini sama dengan kita sederhanakan menjadi 1 per 27 1 per 27 ini bu nyatakan dalam N selanjutnya T1 per T2 nya tadi sama dengan 1 per 3 ini sebenarnya 1 per 3 sudah kelihatan akar pangkat 3 dari ini tapi ibu jelaskan sama dengan ini akar pangkat 3 dari 1 per akar pangkat 3 dari 27 sama dengan disini disini akar pangkat 3 dari 1 per 27 akar pangkat 3 dari 1 per 27 ini 1 per 27 adalah N berarti sama dengan akar pangkat 3 dari N dari sini kita bisa menarik kesimpulan kesimpulannya disini jika L1 per L2 ini sama dengan M maka R1 per R2 sama dengan T1 per T2 ini sama dengan akar kuadrat dari M selanjutnya kesimpulan yang kedua jika V1 per V2 ini sama dengan N maka R1 per R2 sama dengan T1 per T2 sama dengan akar pangkat 3 dari N Ibu sudah selesai membahas anak-anak terima kasih anak-anak sudah menonton semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar terima kasih